Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATRBPN, Agus Harimurti Woodfoyuno Ahai, menegaskan pentingnya memberikan kepastian hukum terhadap seluruh bidang tanah di Indonesia. Kepastian ini penting dan bermanfaat salah satunya untuk meningkatkan minat investasi di Indonesia. Ini disampaikan Menteri Ahai saat diskusi sambil sarapan pagi bertemu dengan para mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang terhimpun dalam Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat Permias yang berada di New York. Menteri Ahai mengatakan, pemerintah terus mengupayakan agar Indonesia dapat menjadi negara maju di tahun 2045. Salah satu hal yang dilakukan ialah dengan meningkatkan perekonomian negara. Saat ini, pendapatan produk domestik Brutopi DB Indonesia berada di peringkat ke-16 dunia sehingga Indonesia masuk ke dalam negara G20. Menteri ATR Kepala BPN menyebut, pemerintah tidak hanya berfokus terhadap Brutopi DB, tetapi juga pendapatan perorangan di Indonesia. Demi tercapainya tujuan tersebut, Kementerian Atribipin melaksanakan program reforma agraria. Kepada para mahasiswa, Menteri ATR Kepala BPN kemudian mengatakan bahwa kesempatan berpulia di Amerika yang merupakan negara kuat di segala bidang adalah suatu kesempatan istimewa, ia berharap. Kesempatan tersebut dimanfaatkan para mahasiswa sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi diri sendiri maupun negara di kemudian hari. Ada pun kehadiran Menteri ATR Kepala BPN di Amerika Serikat ini dalam rangka memenuhi undangan World Bank sebagai narasumber di acara Globalan Polici Forum, turut hadir mendampingi Menteri ATR Kepala BPN sejumlah pejabat pimpinan tinggi Madya dan pertama Kementerian ATR BP.